Intro Namanya juga orang punya tingkatan masing-masing Berbicara masalah goal atau target Ada 3 tingkatan goal atau target itu Yang pertama disebut namanya Jika ditanya apa cita-cita Anda Apa yang terbesit atau terpikir di benda Anda Biasanya yang paling sering nih Orang akan menyebut saya kepengen punya rumah Kepengen punya mobil Atau mungkin juga naik haji Atau umroh Atau membagiakan orang tua Nah tapi membagiakan orang tua ini masih agak sedikit blunder nih Ditanya lagi Membagiakan orang tua seperti apa? Saya ingin membelikan rumah buat orang tua saya Sebetulnya ini semua yang disebut namanya target atau goal Atau mungkin juga impian Jika lebih spesifik itu namanya goal Impian dengan batas waktu pencapaiannya kapan Berbicara masalah goal atau target Ada 3 tingkatan Goal atau target itu Yang pertama disebut namanya Material goal Yaitu target yang didasarkan oleh pencapaian materi Atau kepemilikan materi Seperti rumah Mobil Harta yang berlimpah Ataupun juga mungkin Popularitas Hal-hal seperti ini tidak menjadi masalah Namanya juga Orang punya tingkatan masing-masing Mungkin pada saat awal Wajarlah anak muda memiliki tingkatan material goal Bisa juga mungkin dipicu oleh Para motivator-motivator Kamu ingin kaya gak? Biasanya seperti itu Di zaman multilevel dulu Saat marak-maraknya Biasanya Kalau ditanya Kamu mau kaya gak? Itu Langsung kita bisa menebak Kamu lagi jualan multilevel ya Ya Memang Material goal ini Sangat powerful atau ampuh Digunakan untuk motivasi Kenapa begitu? Karena nyata Nyata terlihat wujudnya Dan bisa langsung dirasakan Atau menggetarkan jiwa orang yang dimotivasi tersebut Apalagi kalau dia masih muda Yang kedua Adalah Emotional goal Nah Ini adalah tingkatan yang lebih lanjut ini Kalau yang pertama Dia Untuk membahagiakan dirinya sendiri Atau untuk menunjukkan eksistensi dirinya Yang kedua Ini berbeda Dia membahagiakan orang lain Membahagiakan orang-orang yang dia cintai Seperti orang tuanya Seperti anak Atau pasangannya Bisa jadi Emotional goalnya Berwujud material juga Bisa juga tidak Yang sering salah kaprah Sebetulnya orang-orang yang kita cintai itu Mencari sesuatu Atau ingin Memiliki sesuatu yang Bukan bersifat materi Tapi kita sendiri Berfikirnya mereka membutuhkan materi Padahal belum tentu Contoh nih ya Istri saya Sejak awal sudah mengatakan Bahwa apa yang dia inginkan adalah kebahagiaan Bukan materi Tapi saya pada saat itu Berfikiran berbeda Saya membahagiakan istri saya itu ya Dengan materi Anak saya begitu juga Dengan kecukupan Padahal saya salah Ini saya Masuk ke dalam Material goal Apalagi kalau Seandainya didasarkan oleh Penilaian orang lain Saya sukses itu Karena saya punya Mobil Saya sukses karena saya punya Rumah Saya sukses karena saya punya Penghasilan passive income Nah ini didasarkan oleh Materi Padahal istri saya tidak Minta begitu Sejak awal Istri saya justru malah Sangat sederhana Istri saya mengatakan seperti gini Udah gak apa yang Kita nikah dan kontrak Rumah Kecil Atau mungkin masih ngekos Gak masalah Yang penting Bersama-sama Yang penting Bahagia Ini sebetulnya benar Tingkatan yang lebih tinggi Daripada sekedar materi Yaitu emosional Kepada orang tua pun Begitu juga Orang tua belum tentu Keinginannya adalah Material Seandainya pun itu materi Baiklah Ini Adalah Goal yang ditujukan Bukan buat individu Pribadi kita Tapi untuk orang-orang Yang kita Sayang Atau kita cintai Ini disebut namanya Emotional goal Nah yang ketiga ini Tingkatan yang ultimate Namanya spiritual goal Ultimatenya spiritual goal Tentu aja Adalah Masuk surga Husnul khotimah Bermanfaat bagi banyak orang Dan seterusnya Nah Manifestasinya bagaimana Spiritual goal itu Sudah tidak memikirkan Untuk diri kita sendiri Bahkan mungkin juga Sedikit mengesampingkan Keluarga kita Karena kita tahu Bahwa Yang terbaik Buat kita dan keluarga kita Adalah surga Jadi Alih-alih kita Membelikan rumah mewah Buat keluarga kita Mungkin lebih baik Kita alokasikan Rumah kita Sederhana saja Dan kemudian Kita membangun Pesantren yang mewah Atau Masjid Kalau guru saya Mengatakan seperti gini Rumah kita Tidak kita bawa ke Akhirat atau ke surga Kecuali Kamar tamu Dan musola Karena memuliakan tamu itu Adalah suatu ibadah yang Luar biasa tinggi Dan ini akan membawa Kamar kita Atau Kepemilikan kita Itu bisa Ada di dalam surga nanti Atau kekal Inilah spiritual goal Sekarang Banyak salah kaprah Seolah-olah Menjadikan Kaya itu Sebagai suatu tujuan Pada saat mereka Tujuannya adalah Kaya Atau Dengan bahasa Setengah spiritualnya Kita harus kaya Supaya dapat Bermanfaat bagi orang lain Sepertinya benar Gak salah Tapi bukan masalah Harus kaya Yang paling penting Tujuannya adalah Kita harus Bermanfaat Bagi orang lain Ini yang paling penting Kalau kita sudah Bertujuan kita Bermanfaat bagi orang lain Mau miskin Ataupun kaya Kita Insya Allah Akan menjadi seorang yang Dermawan Tapi kalau Kita ngomong kita Harus kaya duluan Sebetulnya Kata-kata Bermanfaat bagi orang lain Itu Jadikan sebagai suatu Alasan Untuk dia menjadi kaya Bukan sebab utamanya Paham gak yang dimaksud Artinya apa Dalih sajalah itu Sebetulnya Anda ingin kaya Untuk apa Untuk nanti itu loh Ujung-ujungnya malah apa Menikmati kayaan Anda Atau terlena dengan kayaan Anda Untuk membeli material Goal lagi Terus yang dipamerin apa Bukan Pesantrenya yang dipamerin Yang dipamerin Mobilnya Setelah kaya nih Yang dipamerin Rumahnya Karena Tidak ada habisnya Bagi kita Untuk Memenuhi kebutuhan kita Mendahulukan kebutuhan kita Baru Mendahulukan Kebutuhan Sosial kita Atau spiritual kita Harusnya dibalik Didahulukan kebutuhan Spiritual Lebih dahulu Baru berbicara Masalah Kebutuhan Pribadi kita Dan itu pun juga Kalau kita Mengerti konsep Angka cukup Kita ambil Sedikit bagi kita Dan kemudian Buang sisanya Kalau emang sisanya itu 90 Ya buang yang 90 Nikimatilah yang 10 Inilah bedanya Material goal Emotional goal Spiritual goal Semoga Anda memahaminya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.